Pemirsa semerautnya kabel listrik dan telepon sampai mengenai atap rumah di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, km 5, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi warga sekitar. Pasalnya warga mengaku sering melihat percikan api yang muncul akibat gesekan kabel dari atap yang terbuat dari bahan seng, yang jika dibiarkan maka bisa menimbulkan resiko kebakaran. Beginilah kondisi kabel listrik yang bercampur dengan kabel telepon di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, km 5, Balikpapan. Kabel yang mencuntai dan mengenai atap warga tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri. Pasalnya warga mengaku sering melihat percikan api yang muncul akibat gesekan dari kabel dan atap warga yang terbuat dari seng. Warga mengaku keluhan tersebut pernah disampaikan ke Telkom dan PLN. Namun sampai saat ini tidak ada penanganan lebih lanjut tentang kabel-kabel tersebut. Warga khawatir jika hal itu dibiarkan, maka akan memicu kebakaran. Apalagi di kawasan tersebut merupakan pemukiman padat penduduk. Nah itu kalau kena gesekan lama-lama kan timbul pengapian. Kalau timbul pengapian berarti rumah itu setidaknya rumah, 10 rumah paling dah hangus kebakaran. Harapannya Bapak gimana Pak? Ya cuma dibetulkan, yang bertanggung jawab kan mestinya PLN. Walaupun itu PLN mungkin ada sama yang menumpahkan, itu urusannya dia. Ini kan mestinya yang tanggung jawab kan PLN. Warga juga menuturkan jangan sampai terjadi kebakaran barulah kabel-kabel tersebut dirapikan. Selain itu warga menginginkan adanya pemeriksaan berkala terhadap kabel-kabel tersebut. Yudawastu, BTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.